hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel dunia merpati nah pada kesempatan video kali ini saya akan sering nih untuk teman-teman yang kesusahan dalam mengirimkan merpati ya terutama untuk kalian yang masih pemula ya nah cara ini sebenarnya sudah banyak bahas dilakukan para penyita atau pokok di burung merpati jadi pada intinya untuk menggiringkan merpati itu sebenarnya mudah ya dan kalian juga harus memperhatikan tahap-tahap ini ataupun ciri-ciri ini untuk merpati kalian agar cepat kiri nah untuk lebih lengkapnya jadi simak guys videonya sampai akhir dan untuk kalian yang bergabung jangan lupa di klik tombol subscribe nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian dipertinggalan jika di channel dunia merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati nah ini merpati blorock yang kemarin giring nih yang habis di-lok-lok tapi sekarang lagi kendor nggak tahu kenapa ya ataupun karena cuaca atau emang disini belum ada temennya yang giring nih ini merpati yang blorock kemarin ini giringannya kendor nih kendor ini baru saya keluarkan di pagi hari dan mau saya kasih makan tapi sebentar lagi ya kita lepas dulu nah ada dua pasang merpati yang mau saya giringkan ya yang pertama ada merpati pelontang nih bisa lihat ini ada merpati pelontang nih yang dulu juga pernah di review namun disini ganti betina betinanya saya ganti jadi blorock putih ataupun blorock madu tuh yang sebelumnya dipasangkan dengan warna merah ataupun gambir ya nah ini baru kurang lebih satu mingguan baru jodoh namun nanti saya akan coba untuk mempercepat giringnya nah yang kedua ada ini nih ada merpati silver eh masih agak giras ya ataupun liar merpatinya nih pasti temen-temen belum ada yang tahu karena baru di review nih merpati asli kenakan sendiri nah sebenarnya ini anakan dari indukan kolom dan petinanya tinggian ini warnanya cila jagung ya warna matanya dan paruhnya hitam kuku hitam terus sisa piyik 2 nih sisa piyik 2 larnya lumayan rajin ya ini masih piyik dan juga belum pernah giring sama sekali nah kemarin sama angkatan lontang baru dikasih jodoh ini jodohnya juga warnanya merah nih ambil betinanya nah ini betinanya juga gede nih nah ini adalah betina istimewa nih harusnya ini bukan untuk geberan ya ataupun untuk diklepek buat kelepekan ini sebenarnya materi ternak nih ini sesanya luar biasa nih teman-teman tuh lagi ngunjung ataupun menjawat lagi ngunjung nih nah ini sebenarnya materi ternak untuk merpati kolong nah saya niatnya nanti juga habis video ini saya akan review ya kenapa saya sebutkan merpati ini merpati ternak untuk merpati kolong ataupun cocok untuk merpati kolong nah kita tunggu next video ya nah ini yang kedua nah untuk caranya ya jadi kita siapkan nih yang namanya itu besek nah besek itu terbuat dari bambu ya yang dianyam terus bentuknya itu kotak nah teman-teman pasti udah banyak yang tahu yang namanya besek ini yuk kita ambil nih ini besek itu seperti ini nih nah ini namanya besek nih besek kalau di daerah saya ini harganya 10 ribuan nah jadi kita taruh dalam besek ya sebelum dimasukkan ke kandang jadi menurut saya itu kalau merpati ingin cepat giring lebih baik di keram di pokok otak kandang ataupun di besek nih nah jadi saya gunakan materi besek untuk mempercepat giring merpati nah caranya cukup gampang nah untuk waktu pengaramannya ya itu habis merpati dikasih makan nah lalu langsung aja dimasukkan dalam besek ini nih masukkan dalam besek dan kalian nanti keluarkan pada waktu sore hari ataupun pas merpati kalian itu dikasih makan nah cara ini cukup efektif ya bagi teman-teman yang ingin merpati ini cepat giring biasanya ada yang juga melalui proses dimandiin dulu nah berhubung cuacanya ini mendung jadi saya tidak mandiin karena beresiko jika merpati dimandiin itu akan sakit nah langsung aja kita masukin ke dalam besek ya nah satu lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dua hari, tiga harian biasanya merpati itu akan kiring ataupun ngangkat kiring seperti ini merpati yang pelorok ini merpati yang pelorok juga sebelumnya di keram dalam besek dan butuh dua hari itu sudah kiring nah ini kemarin kan lagi sakit terus kemarin juga di tes terbang nah terbangnya itu belum maksimal dan tenaganya masih loyok karena masih butuh tenaga nih ini masih kurus nah jika kalian cuacanya dirumah itu terang ataupun panas kalian jemur dulu dimandiin dulu terus dijemur nah habis dijemur itu kalian masukkan ke dalam beseknya atau bisa gunakan kardus ya, kardus juga sama aja gunanya untuk mengeram agar lebih cepat untuk kiring nah untuk teman-teman semoga paham ya video kali ini dan apabila ada pertanyaan silahkan bisa jadi kolom komentar dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir dan saya ingatkan lagi nih untuk kalian yang baru-baru jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan jika di channel dunia merpati ini aplausi jauh terbaru-baru sebentar dan nanti kan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax